Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue yang sangat unik banget Ini bikinnya sangat mudah, rasanya enak, cocok untuk dijadikan camilan ataupun untuk ide jualan Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Langkah pertama saya mau bikin biang terlebih dahulu Ini saya sudah siapkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir Selanjutnya masukkan juga 50 ml air, ini saya pakai air hangat-hangat kuku ya teman-teman Kemudian semua bahan ini bisa diaduk-aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur merata Jika semua bahan sudah tercampur merata, kemudian ini akan saya diamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 10-15 menitan Lanjut siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan 60 gram gula pasir dan juga 250 gram tepung terigu Setelah didiamkan selama 15 menitan, ini bahan biangnya sudah mengembang seperti ini ya, tandanya raginya masih aktif Kemudian bahan biangnya ini akan saya masukkan Lanjut tambahkan secukupnya vanila Nah selanjutnya masukkan 320 ml air, ini airnya dimasukkan sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman sambil terus diaduk Selanjutnya masukkan sisa airnya tadi, lalu ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya Pastikan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal Untuk bahan selanjutnya ini saya pakai secukupnya pasta pandan Nah untuk penggunaan pasta pandannya ini juga boleh di skip ya teman-teman Kemudian ini bisa diaduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata Jika dirasa semua bahan sudah tercampur merata, kemudian ini akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam Tutup adonan menggunakan plastik atau kain bersih seperti ini Nah setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya sedikit mengembang seperti ini ya Kemudian ini bisa diaduk-aduk supaya udara yang terperangkap bisa keluar Untuk tahap berikutnya panaskan minyak menggunakan api kecil saja Nah selanjutnya ini saya sudah siapkan serok yang berlubang seperti ini ya Ini saya celupkan terlebih dahulu ke dalam minyak Selanjutnya masukkan adonan ke dalam serokan Kemudian ini kita tetes-teteskan seperti ini ke dalam minyak yang sudah panas Jadi untuk menggorengnya ini menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya teman-teman Supaya ini bisa matang merata Nah jadi untuk menggoreng kuenya ini tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama ya teman-teman Karena ini kuenya kan kecil-kecil seperti ini Jika sudah kecoklatan seperti ini kemudian bisa segera diangkat Selanjutnya ini kuenya bisa ditiriskan terlebih dahulu Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonannya habis ya teman-teman Oh iya untuk menggoreng adonannya ini usahakan tidak terlalu banyak ya Supaya kuenya ini bisa matang merata dan juga bisa crispy Untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman Jadi hasilnya kurang lebih sebanyak ini dan ini crispy banget Nah untuk bahan karamelnya ini sebelumnya sudah saya siapkan 200 gram gula pasir dan juga 150 ml air Jadi ini dimasak sambil terus diaduk dimasak sampai ini airnya sedikit menyusut Nah jika teksturnya sudah mengental dan airnya sudah sedikit menyusut Kemudian untuk kuenya tadi bisa dimasukkan semuanya Selanjutnya ini bisa dimasak menggunakan api kecil saja ya sambil terus diaduk Nah apabila karamelnya sudah menyusut ini tadanya sudah siap kemudian bisa dimatikan apinya Selagi masih benar-benar panas kemudian masukkan kuenya ke dalam loyang Untuk loyangnya sebelumnya sudah saya beri alas plastik ya teman-teman Kemudian ini bisa kita padat-padatkan seperti ini Jadi ini harus kita tekan-tekan seperti ini ya supaya kuenya ini benar-benar padat Nah jika sudah kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga mengeras Ini tadi saya simpan di kulkas ya teman-teman supaya cepat mengeras Kemudian ini bisa dikeluarkan dari loyangnya Selanjutnya ini bisa kita potong-potong sesuai selera Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget dan bikin lagi untuk teksturnya crispy ya Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman selamat mencoba terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih